Kalau beliau sudah senior Alhamdulillah dikaruniai dua anak putra dan putri Yang saat ini juga anak pertama sudah di pondok Yang putri yang anak kedua masih SD Sudah balik modal berarti itu Pak Nur Alhamdulillah Berkah Allah Baik itu keluarga Ustadz Nur Hadi Saya mau sedikit nih nanya tentang profesi Keseharian Ustadz Nur Hadi sebagai penghulu di KUA Apa sih suka dukanya menjadi penghulu nih Ustadz Nur Hadi Artinya kan kita tentu melihat orang menikah bahagia Melihat orang bercerai tentu kita juga ikut sedih dan berduka gitu Apa Ustadz silahkan boleh cerita sedikit Ustadz Betul sekali sebenarnya kalau suka duka menjadi petugas ya petugas pencatat ini Banyak senangnya kok Karena menikmati Kalau saya menikmati saja Jadi tidak merasakan itu sebagai beban berat Ataupun apa yang penting dinikmati saja Mengalir bahkan bertemu dengan banyak orang Banyak silat rahmi Insya Allah banyak membawa riski Nah kemudian sebenarnya tetap ada suka dukanya Suka dukanya Kalau dukanya itu hanya gini saja Ketika di beberapa Di beberapa satu hari itu Ada beberapa tempat yang harus kita datangi Kemudian-kemudian yang Apa namanya Tugas di pertama itu Kita sudah on time gitu ya Tapi ternyata Calon pengantinnya belum siap Nah ini akan jadi masalah Kemudian kita akan dibuli Kalau kita telat di Di jadwal yang berikutnya Tapi tetap saya nikmati Tetap saya jalani Insya Allah Semua membawa keberkahan dan Kebahagiaan bagi banyak orang Gitu ya Baik amin Terima kasih Sukses dan lancar semua Ustadz mudah-mudahan Bisa mengatakan keluarga-keluarga Menuju Baik kami berikan waktu dan kesempatan Untuk Ustadz Nurhati Menyampaikan materinya Kurang lebih 10-15 Kami tersilakan Baik Saya coba Share screen dulu ya Silahkan Ya bisa terbaca Ustadz ya Sudah sudah Mungkin bisa di full Seperti kita Full ya Oke Sebentar Ya betul Oke siap Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wasyukurillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Amma Baktu Yang saya hormati Saya banggakan Bapak Kholif Yang Senantiasa Eksis ya Mengadakan acara-acara Zoom Minar Ataupun diskusi Online Mudah-mudahan Senantiasa diberi Kesehatan Oleh Allah Sehingga bisa Terus berdakwah Melalui Apa namanya Online Melalui Jaring sosial Ini Mudah-mudahan Senantiasa Keberkahan Kepada Siapapun Yang hadir Di Dalam Setiap Event-event Yang dilaksanakan Oleh Syariah Community Amin Allahumma Amin Syahtera Ustaz Kemudian Yang saya hormati Ini Senior saya Doktor Abdul Rahman Wisnah Alhamdulillah Ustaz Subhanallah Luar biasa Makin Luar biasa Ini Pencerahannya Setiap kali bertemu Pokoknya Yes Terus Ini Oke Terus Memberikan Pencerahan Berikan semangat Motivasi Dan Semuanya Orang yang Bertemu dengan Ustaz Doktor Abdul Rahman Misno ini Pasti akan Termotivasi Bagaimana Supaya bisa menjadi Seperti Beliau Ilmunya Beliau ini Penulis yang Luar biasa Handalnya Saya Terinspirasi Terinspirasi Untuk Bisa Seperti Ustaz Ini Bagaimana Caranya Sedikit Mudah-mudahan Bisa Mempersamai Beliau Terus Sehingga Bisa Bertambah Ilmu Saya Jika Dengan Beliau Kemudian Ada Juga Pak Siapa lagi Dua metri Berikutnya Ya Kok saya Lupa Ada Pak Ahmad Ya Pak Ahmad Juga ada Ustaz Siapa Pajar Pajar Semalam sudah Seperti ngobrol Lalu Lasehat Semuanya Alhamdulillah Hari ini Kita akan Bisa Sharing Tentang Ilmu Kita Yang sedikit Kita Pelajari Kemudian Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Kita Dan Tidak Lupa Juga Kepada Peserta Seluruhnya Yang ada Di Zoom Meeting Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Ini Kalau saya Perhatikan Tadi Ini Praktisi KUA Rata Rata Karena Memang Ini Berkaitan Dengan Perkawinan Ataupun Pernikahan Itu Identik Dengan Kegiatan Kekauan Oleh Karena Itu Saya Yakin Kalau Masalah Ini Di Kauan Itu Sudah Bukan Sesuatu Hal Yang Aneh Lagi Bukan Makanan Yang Langka Tetapi Ini Sudah Menjadi Konsumsi Everyday Setiap Hari Pasti Berkecimpuk Di Dunia Pernikahan Nah Ini Saya Berbagi Apa Yang Kemudian Nanti Akan Menjadikan Solusi Dan Sebagainya Di dalam Sesuai Dengan Tema Kita Pernikahan Yaitu Cincin Api Pernikahan Tadi Sedikit Sudah Diulas Oleh Ustadz Doktor Abdurrahman Seno Terkait Dengan Bahwa Keluarga Itu Memang Tidak Selamanya Mulus Seperti Yang Diharapkan Oleh Setiap Orang Banyak Sekali Kaitan Ataupun Perjalanan Perjalanan Yang Akhirnya Di dalam Perjalanan Pernikahan Itu Tidak Sedikit Yang gagal Untuk Mempertahankan Perkahwinan Atau Pernikahan Yang Dijalani Kenapa Demikian Karena Memang Setidak Semua Orang Bisa Mensikapi Yang Seharusnya Bagaimana Menghadapi Permasalahan Yang Ada Baik Sebelumnya Saya Ingin Memulai Ini Dengan Kalam Ilahi Bahwasanya Setiap Perkara Yang Ada Di Ini Pasti Sudah Tercantum Atau Termaksud Dalam Al-Quran Seperti Dalam Surat An-Nisa A'udzubillahimunasaitanirraji Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannasut Taqarabbakum Lillahi Khalakakum Minnafsi Wahidah Wa akharakum Minha Zawjah Wabathamin Humarijalan Kathira Wanisa Sekalian Manusia Berpakalah Kepada Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Diri Yang Satu Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istrinya Dan Memperkembang Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Ini Adalah Ayat Yang Terkait Dengan Pernikahan Ataupun Perkahwinan Kemudian Dalam Ayat Berikutnya Dalam Surat Arum Ayat 21 Ini Sudah Asing Lagi Di Kalangan Para Aktivis KUA Terutama Para Praktisi Pernikahan Penghulu Kepala KUA Sudah Jadi Konsumsi Sehari-hari Ayat Ini Dan Seterusnya Ada Beberapa Ayat Lagi Yang Terkait Dengan Keluarga Keluarga Yang Sering Dibahas Kita Dalam Yang Paikan Khutbah Nikah Dalam Menyampaikan Bimbingan Pernikahan Dan lain Sebagainya Yang Intinya Bahwa Pernikahan Itu adalah Sebuah Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Harus Dipertanggungjawabkan Yang Harus Dipertahankan Dalam Kehidupan Ini Karena Nanti Dipertanggungjawabkan Di dunia Dan Di akhirat Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Surah Nabawiyah Yaitu Rasulullah S.A.W. Pernah ditanya Kepada Rasulullah S.A.W. Siapakah wanita yang paling baik Jawab beliau Yaitu Yang paling Menyenangkan Jika dilihat Suaminya Mentaati Suami Jika diperintah Dan tidak Menyelesi Suami Pada Diri Dan hartanya Sehingga Membuat Suami Benci Ini Hadis Yang dilihatkan Oleh An-Nasai Dan juga Ahmad Kemudian Ada juga Surah Nabawiyah Terkait dengan Pemilihan Calon istri Mampun suami Ini ada An-Abi Hureyrah An-Nabi S.A.W. Kholan Kholatungkahu Al-Maratu Arba Limaliha Wali-Hisab Wali-Hasabiha Wali-Jamaliha Wali-Tiliha Fadfar Bidhat Tidini Taribat Yata Tafakuna Alayhi Dari Ibu Herera Abu Herera Radiyallahu An Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersada Wanita Itu dikairan Empat hal Karena agamanya Nasabnya Hartanya Dan kecantikannya Maka Perhatikanlah Agamanya Kamu Akan Selamat Nah ini ada Titik tekan Nikahilah Karena agamanya Ini nanti akan Kita Kita Ulas sedikit Dalam Materi Ini Selanjutnya Kita harus Tahu Apa sih Sebenarnya Keluarga 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 Kelompok Kumpulan Dan Keluarga Keluarga Tentunya Dalam Konsep Islam Keluarga Ini Yang diikat Dalam Sebuah Ikatan Perkawinan Ketika Itu Tidak Diikat Dengan Ikatan Perkawinan Maka Keluarga Di sini Tidak Sesuai Dengan syariat Islam. Harapannya ketika dimulai keluarga itu dengan syariat Islam, dengan peraturan-peraturan Islam, dengan berbagai macam niat yang baik untuk menikah, untuk berkeluarga, maka ketika kesadaran itu seseorang, pernikahan itu bukan sekedar pelabiasan hawa nafsu atau menghalalkan hawa nafsu, menghalalkan hubungan laki-laki dan wanita, bukan sekedar itu saja, tapi lebih mendasar kepada ibadah kepada Allah SWT, maka ini adalah upaya bagaimana mempertahankan keluarga itu dengan cara apapun sehingga nanti keluarga itu akan benar-benar membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi lebih di akhirat tentunya. Namun demikian tadi disampaikan juga bahwa banyak sekali permasalahan-masalahan yang sering sekali dihadapi oleh masyarakat dalam keluarga itu, dalam masyarakat. Karena apa? Karena memang banyak hal-hal yang membuat dirinya itu tidak punya sikap, kedewasaan, kurangnya niat yang lilah itu tadi, kemudian sehingga ada masalah-masalah sedikit itu menjadi permasalahan yang besar. Sehingga terjadilah perceraian, terjadilah pertikaian dalam keluarga dengan berbagai macam alasan tentunya, dengan berbagai macam problematika, sehingga terjadilah perceraian yang tentunya itu tidak diinginkan oleh setiap keluarga. Ini kita lihat perceraian di era pandemi sampai dengan dua tahun ini. Ternyata walaupun di pandemi, di era pandemi ini pun perceraian itu tidak ada pengaruh menurun, tapi justru meningkat. Tadi disampaikan bahwa itu akan terus. Saya punya data ini dari tahun 2001 sampai 2015, kemudian disusul dengan 2019 sampai dengan 2020 yang kita sudah ada dalam masa pandemi atau era pandemi itu. Terus meningkat. Dan peningkatannya ini memang signifikan, karena memang di masa pandemi tadi disampaikan bahwa permasalahan pokok, kalau di Indonesia ya, Indonesia terutama mungkin di desa-desa atau bahkan mungkin di kota-kota juga, permasalahan pokok di dalam adanya percana itu masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keuangan dalam keluarga. Entah itu tidak mampu mengelola ekonominya keuangan keluarga atau memang benar-benar ekonominya itu terpuruk. Sehingga orang yang tidak kuat dengan niat nikahnya di awal tadi, tidak sadar bahwa nikah itu adalah maka sangat mudah sekali untuk goyah hanya gara-gara masalah ekonomi dan disusul dengan masalah-masalah yang juga bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi perceraian. Ini adalah masalah-masalah perceraian yang sering terjadi yaitu masalah ekonomi atau keuangan, kemudian masalah perselingkuhan, ada masalah karakter, ataupun pendidikan, sehingga disitu ada KDRT, ada kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga itu semakin terpuruk. Kemudian pemerintah keuangan itu seperti di PHK, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang guluk tikar, selama pandemi ini kemudian penurunan pendapatan berusaha bunga sejukat sama, karena selama pandemi ini memang dibatasi usahanya, dibatasi hubungan sosialnya, dibatasi semua kegiatan sosial itu dibatasi, sehingga ini pun sangat berdampak kepada penurunan pendapatan. Begitupun dengan itu tadi manajemen keuangan, tidak pandai di dalam manajemen keuangan. Padahal uang yang sedikit ketika dimanaj dengan baik itu akan lebih terarah, sehingga tidak akan merasa kebobolan besar-besar daripada piang. Kadang-kadang orang berpikir bahwa manajemen keuangan, buat apa? Ada pengaturan kamu, uang ada nggak punya, kok ada pakai manajemen keuangan? Justru keterbatasan uang itulah, uang yang pas-pasan itulah harus dimanaj dengan bagus. Orang kalau sudah kaya melimpah ruah, uangnya sudah banyak, nggak perlu manajemen, dia mau beli apa saja bisa. Tetapi ketika kekurangan ini yang justru harus dimanaj dengan baik, sehingga untuk keperluan ini sekian, untuk keperluan ini sekian, itu harus dimanaj dengan rupa sehingga ini bisa membantu menolong keluarga itu supaya tidak semakin terburuk di dalam masalah keuangan keluarga. Kemudian problematika perselingkuhan. Saya melihat sekarang ini, di era disrupsi ini, media sosial itu semakin kencang. Media sosial semakin kencang, semakin luar biasa, bahkan satu orang itu bisa mempunyai beberapa akun. Ini saking menjamurnya media sosial. FBWA, kemudian segala macam itu mungkin bisa jadi jumlah manusia yang ada di bumi ini tidak lebih sedikit dibanding media sosial yang digunakan, yang menggunakan media sosial. Bisa jadi ini, saya belum menemukan, ini hanya beberapa anak, mungkin melihat saja, melihat suasana sosial sekarang ini, orang satu itu bisa memiliki handphone lebih dari dua. Tidak cukup satu mereka punyanya. Ini yang juga bisa mengakibatkan hubungan sosial yang, apalagi dalam rumah tangga, kemudian di situ ketika media sosial ini benar-benar sudah dijadikan alat yang satu-satunya untuk bersosialasi dengan masyarakat, sehingga akhirnya, kalau sisi negatifnya dengan media sosial ini bisa CLBK, ketemu dengan kawan lahma, ketemu dengan mantan pacar, dan lain sebagainya. Ini menjadi problematika tersendiri. Nah, oleh karena itu, supaya kita juga tidak kena arus tidak terpuruk di arah disrupsi ini, maka kita juga harus pintar-pintar menggunakan media sosial. Jangan menyalahkan IT-nya yang semakin berkembang, jangan menyalahkan eranya yang semakin berkembang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan era yang berkembang ini, jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita tertinggal, namun tetap pintar dan cerdik pandai dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak menjadi bertambahnya pengaruh-pengaruh negatif di dalam keluarga. Karena itu nanti akan ada orang ketiga, ada pergaulan bebas, ada salah tempat curhat. Kadang-kadang kita kacang curhat saja, curhat melalui WA, yang ini sebenarnya kurang efektif. Sering saya ditanya tentang keluarga melalui WA. Saya sampaikan, mohon kalau terkait dengan ini, silakan datang ke kantor, kita diskusi. Jadi diselesaikan dengan itu. Karena kalau media sosial terbatas, apalagi tangan kita kalau ketik, kalau telepon oke lah. Tapi kalau tangan kita yang harus ketik-ketik, kadang-kadang tidak efektif juga. Nah, inilah kemudian lemahnya komunikasi internal. Karena apa? Karena sudah semua sudah elektrik semua, sehingga istri dan suami saja ngobrolnya melalui media sosial. Padahal satu rumahan di rumah. Saking luar biasanya arus media sosial yang saat ini terus berkembang. Kemudian terlebih, suami istri yang lemah iman. Sedikit sekali pendidikan-pendidikan agamanya. Nah, ini juga menjadi faktor terbesar. Orang ketika istilahnya rumah itu ketika fondasinya itu kuat, maka mau diberi beban seberapapun itu pasti akan tetap degar. Nah, fondasi di dalam keluarga ini adalah iman, adalah agama. Ketika semua dikembalikan kepada agama, dikembalikan kepada Allah SWT, maka segala persoalan itu insya Allah pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini problem kerasnya rumah tangga. Banyak sekali KDRT. Kita juga sudah tidak aneh lagi. Oleh karena itu, bagaimana solusinya? Dengan berbagai macam problematika dalam keluarga itu, yaitu adanya kesadaran diri bahwa menikah itu adalah jawab. Menikah itu adalah mempersatukan jiwa seorang laki-laki kerjaan wanita. Ini harus ada kesadaran diri. Perbedaan yang ada itu harus menyatu rasa, perasaan, kemudian cita, cinta, kemudian harapan. Ini harus sejalan antara seorang suami dan seorang istri. Kesadaran semacam ini yang harus dibangun, diingatkan bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar mengesahkan atau menghalalkan hubungan seksual antara seorang suami dan istri, tapi lebih kepada itu yaitu menyatukan pikiran, menyatukan perasaan, menyatukan cinta, menyatukan harapan, menyatukan cinta dan kasih sayang. Dua insan yang itu harapannya sepanjang usia atau seumur hidup. Juga harus menyadari juga bahwa menikah adalah sebuah mitakon holizo, perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat kuat. Ini harus ada dalam diberi kesadaran diri, baik suami maupun istri harus mempunyai kesadaran diri semacam ini. mitakon holizo adalah sebuah janji suci yang benar-benar harus dijaga sederhana dengan kekuatan iman, dengan kekuatan diri yang sangat kuat sekali tentunya. Kemudian kesadaran bersama ini juga harus tahu bahwa menikah itu juga upaya untuk mu'asara bil-ma'ruf saling menghargai satu sama lain. Kalau kita perhatikan itu dalam sihut taklik itu, mu'asara bil-ma'ruf itu seolah-olah suami mempergauli istrinya dengan mu'asara bil-ma'ruf dengan baik. mu'asara bil-ma'ruf ini mestinya bukan hanya suami kemudian istri jadikan obyek mu'asara bil-ma'ruf, tapi kedua-duanya istri juga harus memperlakukan suami sebaik-baik mungkin. Jadi ada imbal balik antara suami dan istri. Dan juga ada musyawarah keluarga. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Nah, untuk itu perlu peran pendidikan pra dan pasca. Ini adalah peran pemerintah dan lembaga swasta. Tidak hanya, dan lembaga swasta itu dalam artian kita selaku apa namanya, juru-juru dakwah, selaku praktisi-praktisi agama yang juga harus berkonsentrasi, tidak hanya memberikan pemahaman-pemahaman agama secara luas, tetapi khusus ini juga harus ada bimbingan-bimbingan. Di situ ada bimbingan-bimbingan perkawinan. Bimbingan itu yang di pemerintah itu ada, di KUA itu ada, melalui BP4, melalui mungkin 10 tuisi KUA itu ada BINWIN juga. Ini yang sudah dilaksanakan, saya yakin di semua KUA. Tapi ini juga ada masalah. Kenapa masalahnya? BINWIN ini memang sudah dilaksanakan, tapi tidak ada evaluasi. Sampai di mana keberhasilan BINWIN itu, ini juga belum ada. Kemudian belum juga ditemukan formula yang efektif. Sehingga calon-calon pengantin ataupun keluarga-keluarga baru atau bahkan keluarga lama ini dengan pendidikan peranikah atau mungkin dengan konseling bagi keluarga lama, ini bisa mendapatkan pencerahan yang benar-benar bisa membawa pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Kenapa? Karena memang formula ini teorinya sudah ada, peraturannya sudah ada. Bahwa harus dilaksanakan BINWIN, pendidikan peranikah bahasanya, atau paskanikah, bimbingan perkawinan itu baik peranikah maupun paskanikah, tapi formulanya ini yang harus kita rumuskan bagaimana supaya BINWIN ini tidak hanya menjadi acara formalitas saja sebagai syarat pernikahan. Tapi bagaimana supaya BINWIN itu benar-benar membawa manfaat yang besar, pendidikan peranikah ini membawa manfaat yang besar untuk keluarga-keluarga, ada konseling-konseling, ada follow-up, mungkin seperti itu. Tapi ini konsepnya belum ditemukan. Saya punya angan-angan ketika bekerja itu membuat, mungkin sudah ada di beberapa tempat, kampung dakwah. Kampung dakwah ini nanti harapannya bisa benar-benar fokus juga kepada bimbingan peranikah atau bimbingan paskanikah di dalam kampung itu benar-benar ajaran agamanya benar-benar diterapkan semaksimal mungkin, terlebih untuk menanggulangi perceraian atau pertikaian dalam rumah tangga. Ini nanti mungkin jadi bahan diskusi bagaimana caranya. Harapan saya nanti kawan-kawan yang mungkin dari lembaga KUA bisa memberikan masukan ataupun saran. Nah harapannya endingnya ketika keluarga itu benar-benar sudah mempunyai fondasi yang kuat, fondasi yang paham dengan apa sesungguhnya perkawinan itu, maka itu akan menjadi fondasi untuk menjadi keluarga yang sakinah. Ketika keluarga-keluarga itu seluruh negeri sudah menjadi keluarga yang sakinah, pasti disitu akan terbentuk masyarakat yang khairumah, masyarakat yang terbaik karena terjadi keluarga-keluarga yang baik, yang bahagia. Nah dengan begitu juga akan berpengaruh kepada negara yang makmur, baldatun tayibah. Nah ini akan menjadi berawal dari sebuah keluarga juga. Maka keluarga ini menjadi poros, menjadi mesin. Bagaimana negara ini menjadi makmur itu diawali dari keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang makmur, keluarga-keluarga yang sejahtera. Dan seluruh alam insya Allah ini akan menjadi kerahmatan lil'alamin. Karena ketika keluarga itu sudah memahami apa sesungguhnya kehidupan itu, mengenal dirinya, mengenal apa yang dilakukan dalam kegiatan itu, tujuannya apa, visi-misinya apa, insya Allah ini akan menjadi negara yang kuat tentunya, di awal jadi keluarga-keluarga yang kuat. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit mungkin sebagai bahan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusinya nanti bisa mendapatkan poin-poin ataupun, atau bahkan formula-formula untuk menjadikan keluarga-keluarga di semua negara, di semua wilayah ini, semua tempat dimanapun kita tinggal itu, kita menjadi penggerak keluarga-keluarga sakinah. Menjadi penggerak, menjadi pemicu keluarga-keluarga yang sakinah mawadah warahma. Terima kasih, mohon maaf sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurangnya tentunya nanti akan kita tambah melalui literasi-literasi yang tentunya ini bisa memberikan kita leluasa lagi untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.